Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat lagi sahabat guru influencer dimanakun anda berada Perkenalkan nama saya adalah Nova Firda Mabutra Unumayano Guru Seni Budaya dari SMA Negeri 1 Dramada Kabupaten Bogor Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Klasifikasi jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya Nah saya mau tanya dulu sebelum masuk ke materi Di antara kalian ada gak yang pernah mainin alat musik? Jenis alat musik apa yang pernah kalian mainkan? Nah baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke materi Kalian akan saya tuntun untuk melihat tayangan video berikut ini Cekidot! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya Gimana? Beda gak? Ada gak kerasa perbedaannya? Bahwa setiap jenis alat musik itu memiliki sumber bunyi yang berbeda-beda Nah baik, saya akan jelaskan 5 perbedaan alat musik berdasarkan sumber bunyinya Yang pertama ini adalah ideofon Ideofon itu artinya alat musik yang memiliki sumber bunyi yang berasal dari badannya sendiri Contohnya kayak seperangkat alat musik kamelan, contohnya kayak bong, saron, bonan Membran, ya, nah itu adalah alat musik yang berdasarkan alat musik yang berasal dari badannya sendiri Nah, lalu yang kedua ini adalah membran phone Apa sih artinya membran phone itu? Membran phone itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit ataupun selaput tipis yang dikencangkan Nah, contohnya kayak gendang, kayak drum, kayak tifa, kayak jibe, rebana. Nah, itu masuknya ke dalam membangkong. Lalu, yang ketiga ini adalah aerophone. Aerophone itu adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara ataupun karena ada tekanan udara. Contohnya, alat-alat musik yang medium, kayak bianika, recorder, suling, trompet. Nah, itu kategorinya termasuk ke dalam aerophone. Yang keempat, ini adalah kordopon. Kalau kordopon ini adalah jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawa yang bergetar. Contohnya, pasti dong, alat-alat yang menggunakan senar, kayak gitar. Terus, viola, sasando, kecapi. Nah, itu kategorinya termasuk ke dalam kordopon. Yang terakhir, yang kelima adalah elektrofon. Kalau elektrofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari adanya arus listrik. Contohnya, kayak keyboard, kayak gitar elektrik, bass elektrik, lalu tool table DJ, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan alat musiknya gak ada listrik, maka gak akan bunyi. Oke, kembali lagi dengan saya. Nah, pada bagian akhir ini, kita akan refleksi dulu ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, kalian pasti sudah paham dong tentang kelima jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, saya akan berikan kalian tugas dulu. Tugasnya apa? Nah, silahkan kalian lihat satu pertunjukan. Nah, nanti kalian analisa ya ada alat musik apa saja di situ. Lalu, kalian nanti klasifikasikan kategori alat musiknya tersebut berdasarkan sumber bunyinya. Nah, baik ya. Pada video kali ini, cukup sekian. Itu saja. Tapi, untuk pertemuan berikutnya, yang saya akan bahas adalah tentang jenis alat musik berdasarkan fungsinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wabarakatuh, Wabarakatuh, Wabarakatuh. Wabarakatuh, Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!